Sejuruh Nengkituhawa pemilu tahun 2018 di Kabupaten Bandung masih tiisen, padahal hambalan pesta demokrasi ges di pitembeyan. Sakumahanuditembraken ke Komisi Pemilihan Umum atau KPUD Kabupaten Bandung, Pesabtu berang, KPUDOG masih ngadago desain alat peraga kampanye atau APK di partai politik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Nengbraken, hawa pemilu di Kabupaten Bandung tepi kakiwari masih tiisen. Panggungan itu, KPU masih ngadago desain alat peraga kampanye atau APK di partai politik. Sakumna peserta pemilu dinahal ia partai politik disayagakan fasilitas di KPU, mengerupas Panduk Turta Baliho, Piken Sosialisasi. Tepik kakiwari kakara salapan tina 15 partai politik anuges masraken desain na. Senejian kitudu masyarakana hasil panitenan, desain anuges masraken teh rea anukudu dibebenah dei. Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baro, yang nembraken, APK anuges masraken ku KPU, esina ngawengku logo partai, nomor undi, potret pangurus, PC misi, sarta inohongna anuges rong mangrupa komara partai. Wates Omber Pamasrahan Desain APK Luyukana BAST atau Berita Acara Serah Terima, tanggal 27 Oktober NU bakal datang. Pihak KPU Kabupaten Bandung bakal mayeng ngarojong partai politik sangkan menggunakan etahak. Jadi kita harapkan kalau surat kemarin itu hari kemarin sebetulnya kita harapkan sudah menyerahkan desain. Jadi katatan untuk simbolan partai itu apa sih kan? Katatan yang... Iya, memang sudah ada yang sesuai. Misalnya begini, desain APK untuk yang difasilitasi itu kan boleh memuat misalnya lambang partai, nomor partai, foto pengurus, PC misi, dan foto tokoh yang dianggap memiliki citra. Patali Kanangawogan potret kandidat Capres Turta Cawapres di Nambaligo atau Spanduk lantaran pemilu 2018 Mareng Jengpilpres bakal diarahkan ke APK tambahan. Rezitya Prasajak, Bandung TV Prasajak, Bandung TV Kota Kanangaw��